Di babak terakhir, Halilintar. Para pejuang akan menunjukkan bahwa mereka memang layak untuk menobatkan sebagai pemenang. Namun ambisi sajalah tidak cukup untuk menaklukkan semua rintangan. Dibutuhkan strategi yang sempurna dan kekuatan fisik yang tangguh. Halilintar, halang rintang air. Sesuai dengan namanya, di babak ini para peserta yang tersisa harus melewati rintangan-rintangan yang telah digelar. Mereka sudah sangat siap untuk meluncur di babak final ini. Oh yaudah, gak apa-apa. Oke, kalau begitu. Ini ada sekitar enam pria. Benar? Satu, satu wanita. Lima. Pria, satu wanita. Dan sekarang kita ada di babak yang luar biasa sekali. Di babak Halilintar, halang rintang air. Dan di sini kita akan melihat mereka siapa di antara mereka yang membawa pulang uang. Lima juta rupiah. Semoga ada ya. Kita langsung peserta pertama nih, nomor 39. Siapa namanya mas? Padel. Oh iya mas Padel. Mas Padel, ini kamu dari awal sudah melewati banyak rintangan. Ini yang terakhir, kira-kira optimisnya untuk berhasil berapa persen? 75 persen. Waduh. 75 persen. 25-nya kemana pak? Kemana? Yang lain yang kasih jalan. Oh iya, oh bagi-bagi lebih ke sempurna. Tapi kalau ngelihat modul-modul yang ada di sini, yang paling takut modul berapa? Ini. Yang ada Algojo. Oke. Kita lihat. Kita akan melihat kurang-kurangnya kamu bisa berhasil bermain di situ ya. Langsung saja, let's get with. Go, go, go. Silahkan. Peserta nomor 39. Fadel. Langsung naik di rintangan awal. Spacewalk. Dia hampir terjatuh di awal. Dia naik. Tapi itu bukanlah masalah. Lanjut saja. Masih banyak rintangan yang harus diselesaikan. Pria kelahiran 11 September 1996. Dia mengaku berstatus lajang. Semangat mas. Dan berhasil. Rintangan kedua. Fonsep. Peserta harus berpegangan ke dinding-dinding ini. Semoga berhasil ya mas. Berhasil. Rintangan berikutnya. Incline ring. Lagi dan lagi. Kekuatan tangan akan sangat diperlukan di rintangan ini. Tak hanya tangan. Kekuatan kaki dan keseimbangan badan tidak boleh tertinggal. Mereka harus saling kerjasama. Dia terus melangkah dan meraih pegangan demi pegangannya. Cengkramannya harus kuat. Ayo mas. Lebih cepat lagi. Waktu terus berjalan. Dan masih banyak modul yang harus diselesaikan. Dia mulai kesulitan di pegangan kelima. Ayo mas. Bertahan. Kuatkan pegangan agar tidak terjatuh. Sekarang dia menggantung. Ambil talinya mas. Yes. Akhirnya dia masih beruntung. Dan lanjut kerintangan berikutnya. Dungling free. Jatuh. Gagal. Fadel Afghan. Peserta yang memiliki tinggi badan 170 cm. Dan berat badan 60 kg. Keberuntungan sedang tidak mengarah padanya. Dia gagal. Di rintangan awal Solo Bridge. Tadi kenapa di modul keempat jatuh. Lalu ini goyang. Lalu goyang. Karena Al Gojo nya juga ya. Kenapa jauh-jauh mas. Saya gak apa-apa mas. Gak gigit. Tapi gak apa-apa kamu dapat 150 ribu rupiah. Tidak apa semalas get wet. Makasih. Thank you. Success selalu. Get wet. Go go go. Oke peserta berikutnya kita panggil nomor 40. Cewek satu-satunya masuk final. Hei kamu salam-salam dong. Ini kan kamu perempuan satu-satunya nih. Salam buat siapa? Salam buat mama di rumah yang lagi dagang. Dagang apa? Dagang apa? Dagang. Dagang wartok. Dagang wartok. Siapa lagi? Pacar-pacar. Buat teman-teman yang BSI. Dewi, Dewi Sertika. Punya teman juga. Banyak pacar ada. Kasian. Kasian banget. Kamu bisa punya pacar ya. Benar. Jangan ngomong kasih. Mantannya ada? Banyak. Oh no. Enggak, 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 enggak. Oh luar biasa. Coba sekarang sih. Oke. Iya, iya, iya. Ini kan ada mantan pacarnya. Kamu kasih support buat mantan kamu. Ikutin Bianca kalau kamu bisa. Hai. Iyak matanya dong. Hai. Ngomong dong. Jangan lupa, 5 juta nya buat gue. Terima kasih. Yaudah. Go, go, go. Silahkan. Serta nomor 41. Sylvia. Spacewalk. Iya. Belum apa-apa. Udah jatuh. Gagal. Silvia. Gagal. Tidak dapat duit. Sylvia Andari. Hanya dengan waktu 5 detik saja, dia sudah gagal di tahap awal rintangan babak final. Spacewalk. Sayang sekali, dia gagal. Oke. Sayang sekali, kamu berapa-apa sudah terjatuh. Gimana? Dia cuman banget, dan aku gak bisa lompat. Oh, gak bisa lompat. Oh, gitu. Tapi gak apa-apa deh. Dapat hadiah juga. Selamat. 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 Gagal dapat duit. Gagal dapat duit. Yaudah, kalau gitu sukses buat kamu. Sampai ketemu lagi. Let's get it, wek. Go, go, go. Sampai. Peserta nomor 17. Ebel. Nama lengkapnya, Ebel Gaturi Setiwa. Dengan agresifnya, dia mendaki di rintangan awal ini. Spacewalk. Badannya yang kurus, nampak seperti ringan. Berhasil. Rintangan berikutnya. Funset. Berhasil. Rintangan berikutnya. Incline ring. Rintangan yang cukup sulit dan menegangkan. Semoga dia semakin termotivasi dan berhasil melewati rintangan ini. Berhasil. Lanjut di rintangan berikutnya. Dangling Free. Tanpa basa-basi, dia langsung meraih bandulnya dan tidak menghiraukan para Al Gojo itu. Langkahnya sangat rapi. Seperti sangat mudah sekali dilalui. Yes. Berhasil lagi. Rintangan berikutnya. Solo Bridge. Dia harus berlari cepat. Luar biasa. Langsung beralih di rintangan selanjutnya. Ering. Garis finis kemenangan sudah semakin dekat. Hanya tinggal dua rintangan lagi yang harus dilewati oleh peserta ini. Ayo mas, ambil talinya. Lalu ayunkan badan. Raih tali demi talinya. Dia mulai kesulitan. Ayo mas, jangan menyerah. Terlihat sudah tidak bisa dicapai. Kakinya jangan sampai menyentuh ginding mas. Dia gagal. Ebel Katulistiwa. Perjuangannya hampir saja selesai hingga garis finis. Perjuangannya harus selesai di tengah rintangan Ering. Sayang sekali, dia gagal. Aduh mas, gagal. Tadi gagal tahu kenapa. Bukan karena waktu. Tapi karena kakinya menyentuh pembatas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting gue tetap. Gak apa-apa. Kita tunggu lain kali ya. Main lagi nanti ya. Berapa dapatnya? 250 ribu. 100 ribu. Tuh. Tuh. Lagi. Tambah lagi. 250 ribu. Yeay. Go, go, go. Selanjutnya, peserta terakhir, Mas Onca. Halo. Apa kabar, Mas Onca? Alhamdulillah, baik-baik. Coba nyanyi dikit, Mas Onca. Gak ada apa-apa di bawah, Mas. Gak ada apa-apa di bawah. Pingin kebratan-kebratan. Oh iya, benar-benar. Benar-benar. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam dirumi. Peserta nomor 48, Aang Saputra. Dia mulai melangkah di rintangan awal. Spacewalk. Pria kelahiran Palembang 22 tahun silam. Lagi-lagi hobi bermain futsal. Berhasil. Rintangan kedua. Fonsep. Ayo, Mas. Langkahkan kakimu dengan baik. Gunakan strategi yang menghantarkan ke gerbang finish. Pegang rat pegangannya. Jangan sampai lepas. Mas. Meskipun pelan, dia berhasil move on ke rintangan berikutnya. Inkline ring. Dia mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Lalu loncat. Usahanya semakin pelan. Dia terlihat sudah lelah. Namun ambisinya masih sangat besar untuk tetap mendapat gelar juara. Pegangannya cukup kuat. Semangat, Mas. Sedikit lagi kamu akan sampai di pegangan terakhir. Dan baju di rintangan berikutnya. Yes, berhasil. Rintangan berikutnya. Dangling Free. Semakin ragu dia untuk melangkahkan kakinya di rintangan ini. Ada apa dengan peserta ini? Cukup lama dia tertahan di awal rintangan Dangling Free. Dia mulai maju. Al Gojo sudah dia lewati sedikit demi sedikit. Berhasil. Rintangan berikutnya. Solo Bridge. Tanpa ancang-ancang. Dia melaju dan lari sangat cepat di rintangan ini. Dan berhasil. Keren. Rintangan berikutnya. E-ring. Semoga peserta terakhir kita hari ini bisa mencetak kejuaraan di episode kali ini. Memecahkan hadiah utama yang sudah disediakan oleh Let's Get Web. Ayo, Mas. Pegang yang kuat talinya. Dan jangan sampai kakimu menginjak di dinding modul ini. Dia mulai kesulitan. Sayang sekali. Dia terjatuh. Gagal. Sayang sekali. Ini peserta terakhir ini bisa kita harapkan. Ketua orang mengharapkan padamu. Oh my God, Mas. Akan terjadi, Mas. Aduh. Pokoknya berat banget. Kenapa? Abis tenaga ya? Tenaga ya? Ya udah. Tapi gak apa-apa. Duitnya gak abis. Masih ada. 250 ribu. 1, 2, 3, 4, 5. Masih mau nyanyi. Masih-masih. Buat Let's Get Web. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam kilu. Go, go, go. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Akhir ini sangat teru. Dan terakhir sekali. Tapi lagi-lagi tidak ada yang mendapatkan 5 juta rupiah. Mungkin buat pemiru saya penasaran. Pengen ikutan lasgab. Bacaranya gak sopan banget. Buat komunitas apapun itu. Langsung dapatkan diri kalian. Karena kita wasinim. Aduh. Kita akan tunduk ke hadirat kalian. Dan kita akan melihat siapa. Jangan buat yang mendapatkan. 5 juta rupiah. Dan kita pengen ucapin terima kasih dulu. Untuk Water Kingdom Merkah Hari. Terima kasih. Terima kasih buat yang di lupa yang udah notar Let's Get Web juga. Terus taksikan Let's Get Web ya. Kalau begitu saya biarkan Liza pamit. Saya Oki nyaris tampan pamit. Dan berjumpa lagi di Let's Get Web. Let's Get Web. Go, go, go. Ternyata babak final ini belum bisa melahirkan pemenang. Ketangguan tujuh rintangan yang ada masih lebih besar daripada kekuatan para peserta. Dan semua peserta yang gagal akan pulang membawa semua perasaan yang tidak puas. Inilah tantangan-tantangan yang digelar oleh Let's Get Web sebagai ajang pembuktian kekuatan dan kegigian siapapun yang berani. Sampai kapanpun, Let's Get Web akan selalu terbuka bagi siapa saja yang siap untuk membuktikan kekuatannya. Terima kasih.